Diatur semua, sudah diatur ya, udah kesepakatan bersama. Bro, gimana hari ini mediasinya, Pak Desa? Ya, udah dilakukan. Udah sesuai dengan yang kita sepakat kebaran. Bukan lagi. Bukan hasil mediasinya gimana hari ini? Ya, semudahnya nanti akan ditutupkan di sidang berikutnya. Bukan agak lama, semudahnya apa yang mungkin yang dibisa menyesal? Dengan mengincap alamu di lahir robil alami, seluruh rangkaian persidangan pada hari ini. Apa aja mungkin yang dibicarakan, disampaikan di mediasi tersebut? Kalau di materi persidangan, nggak bisa dibuka di situ. Pak Desa merasa menyesal? Tadi kayaknya ada yang... Ya, tidak kena pernikahan, kalau ini gimana sih, Pak? Perkutikannya agak aneh juga ya. Kalau menyesal, nggak menyesal, ya namanya pernikahan, suatu pernikahan berakhir ya. Nggak bisa ditanyakan seperti itu sih harusnya. Akan ada peluang untuk mungkin hujung kembali? Ya, kita lihat nanti aja ya. Gue nggak bisa mengandai-andai atau apa. Tapi saat ini sama Kak Cecah kemarin juga nikahan masih bareng-bareng gitu? Ya, emang hubungan kita baik. Selama, ya maksudnya berjalan dengan... Ya, memang masih baik-baik aja. Karena kita juga masih sepakat untuk bareng-bareng untuk anak-anak. Seperti Bang Artinya masih dalam satu rumah juga ya Pak. Isu yang beredar, katanya sudah setahun tidak satu rumah itu. Itu nggak bisa dibuka di sini lah ya. Ya, pasti sudah diatur sebaik-baiknya gimana berdua kita jalanin ini bareng-bareng. Tapi tadi di dalam romen kasi gimana nih, Kak Desa? Biasa aja. Gue masih ngobrol, masih... Nggak ada... Ya, nggak ada masalah apa-apa. Sempat tadi menuntun Kak Acah di dalam waktu mau dari sidang ke ruangan mediasi. Mungkin Mas Desa apakah memang masih mungkin... Ya, sepertinya mungkin dengan Kak Acanya sendiri? Kenapa? Sempat kayak nuntun... Kak Desa tadi sempat nuntun Kak Acah ketika kita tadi sempat mau low-stop. Kenapa emang? Nah, itu apakah memang... Nomor antrian B207 dengan nomor perkaran 1412 PDTG. Silahkan masuk ke ruang sidang 2. Apa sih membuatnya akhirnya? Ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian berdua. Ya, ada di sini sudah bilang, ini materi persidangan. Karena beberapa hal yang kita tidak bisa menggapkannya. Nomor antrian B207 dengan nomor perkaran 1412. DTG, silahkan masuk ke ruang sidang 2. Ya, pesan nanti akan nanti di sidang berikutnya. Nah, yang bisa gue sampaikan di situ. Mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang tanggal 12. Akan terus datang Kak Desa atau tidak? Kita datang di gimana? Kak Desa mungkin sempat yang sempat keluarin story ada soal fitnah kita itu. Gimana mungkin Mas Desa mengenai... Apa salah? Fitnah-fitnah yang... Ya, itu sudah bilang, gue udah klarifikasi juga di Instagram gue. Gue itu fitnah. Ya udah, fitnah. Nah, apa yang dia percaya? Capek gue untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Sangat terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan juga kan. Maaf, artinya berarti fitnah namanya yang dekat sama seseorang itu? Foto yang mereka? Dia bilang fitnah, mau-mau apa lagi gitu, mau diklarifikasi apa. Fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup tuh. Bang, adanya merasa dirugikan. Apa yang harus baiknya gitu? Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah. Jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan lah. Gak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Artinya itu kan secara IT kalau merugikan kan bisa dilaporkan. Ya, apa yang sudah dibilang. Sudah dikosokum sudah dibilang. Maksudnya mencandangkan menguai hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Apa, ada laporan, Mbak? Laporan? Belum, sebentar aja belum. Tapi akan ada rencana laporan, Mbak? Nanti lihat perkenalan ke depannya gimana? Kita masih dapet dengan gini. Ya, fokus ke sini dulu lah. Apalagi intinya kita ini kesepakatan bersama, baik-baik ya. Jadi gak usah digoreng-goreng kemana-mana lah. Gak usah ke arah mana, ke arah mana. Gak ada sama sekali hal-hal yang... Ya, buat kita jadi gak baik-baik. Jangan sampai terjadi lagi. Kedesta, sorry ya untuk anak dan harta bono gini, Kak Desta. Mungkin ada. Sudah diatur semua. Sudah diatur ya. Sudah kesepakatan bersama. Nah, gitu aja. Sudah kesepakatan, anak-anak gimana banget ya? Selama ini kan, karena saya katanya belum gak tinggal. Masih tinggal gak sih di tempatan? Ya, kita hubungan masih baik, masih sering ke rumah juga. Masih ya memang gak... Anak-anak mah... Ya, kita sama-sama masih bareng-bareng. Kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Bisa mungkin menjelaskan juga anak-anak seperti apa sih? Lu mau beli tiketnya. Kan ke anak-anak kan masih kecil-kecil. Anak-anak seperti apa yang memahamkan. Ya, iya. Ya, gimana ya? Ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue ini baru sekali kayak gini. Jadi kalau ditanya gimana ya, belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin. Sudah itu aja. Berarti sebenarnya itu ke kata-kata dulu. Sudah cukup ya? Gue capek. Ya, pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya, semua sudah diatur dan sudah melalui... Apa yang namanya ya? Kuasa hukum-kuam. Jadi yaudah. Seperti itu aja ya. Ya bisa gue sampekan. Terima kasih ya. Sepakat bercerainya seperti apa kan disini? Terguna di bilangin. Ya, oke. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.